Terima kasih. 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 Kota Bandung ini kan pertumbuhan ekonominya salah satu yang tertinggi di Indonesia 7,63 persen ya. Ketumbuhan ini tinggi karena arus jasa dan perdagangan dan pariwisata. Jadi dengan 6 juta wisatawan, 6 triliun rupiah perkebaran uang wisatawan di kota Bandung, tentunya cara membuat orang betah-betah di kota ini adalah memperbanyak hal-hal positif. Berbentuk tempat, seperti Taman Sejarah di belakang saya ini, memperbanyak ruang-ruang, ngopi, retail, commerce, gitu kan. Juga event, ada event festival, ada event budaya, ada event keagamaan, juga ada event olahraga. Nah, olahraga ini jangan dilihat semata-mata hanya keringatkan olahraganya saja, tapi menjadi wisata. Mudah-mudahan kan dipoto, di-upload, di-metshot, promosikan, kan dilewat renkolan ini, melewati gedung bensejarah dan seruhan. Nah, hal-hal begitu yang kita harapkan menambah rasa cinta dan rasa rindu orang selalu bergantung, meningkatkan pariwisata dengan sport turisme atau pariwisata dengan samping belakang. Ya, nanti pada menjelang biakannya, saya menghibur warga untuk kita menghormati tangguh, mengurangi mengerangkan dengan mobil motor ya. Karena di Bandung, Kaya Dasar, ini sekarang sudah nyaman untuk jalan kaki. Saya tidak memilih jalan kaki bisa berberapa kilo ya, karena peluang-peluang-peluangnya sudah diperbaiki, jadi pokok kemampu Siti sangat nyaman. Sehingga pas hari H diharapkan tidak banyak kendala, karena masyarakat yang menghormati, menghormati pergerakan dengan mobil motor, kita yang menjelangkan kaki atau kaki. Terima kasih telah menonton!